Intro Dalam upaya mengatasi polusi udara, Penjabat Gubernur DKI Jakarta bersama Wali Kota Jakarta Selatan dan Wakap Polres Metro Jakarta Selatan kembali menggencarkan program menanam pohon. BC Gubernur DKI Jakarta, Herubudi Hartono, Jumat pagi menanam pohon buah di lahan milik Dinas Pertamanan DKI Jakarta di Kebon Bibit Sirsak, Jalan Sirsak RT 04, RW 04, Jiganjur, Kecamatan Jagagarsa, Jakarta Selatan. PJ Gubernur DKI Jakarta, Herubudi Hartono menanam bibit buah yang berbeda dari jenis pohon yang ditanam sebelumnya, diantaranya pohon kecapi, gook, kedoya, hingga mangga. Heru berharap penanaman pohon di kawasan ini bisa lebih hijau dan membantu mengatasi polusi udara. Heru pun mempersilahkan masyarakat mengambil hasil panen buah dari pohon ini secara gratis. Saya minta kepada Kepala Dinas Pertamanan karena ini areanya Dinas Taman, tentunya bisa lebih merawat kalau itu tanaman buah. Yang kedua adalah saya minta tanaman langka sehingga di sini kan lebih terawat, lebih terkendali, lebih bisa diperhatikan atau di setarikan. Sebelumnya sudah ada 200 pohon yang ditanam pekan sebelumnya di lahan milik Dinas Pertamanan DKI Jakarta. Kali ini pohon yang ditanam di atas lahan tambahan 9.000 meter sebanyak 100 pohon. Muhalko Pandi, JAK TV